Halo bos ini ada garapan lagi dihanterin suruh ngidupin kulkas politron ini lumayan parah ini uh kotorannya luar biasa infonya dulu pokoknya terakhir nggak dingin kondisinya wow luar biasa ini PR18 serinya ini serinya ini kondensor masih hasil semua pentil pegasnya servisan langsung saja kita cuci dulu oke setelah tadi dibersihkan ini pertama-tama seperti biasa kita cek ambar dulu tadi wiring-wiring udah kita cek udah oke semua tinggal cek on dulu hampir sudah kita pasang langsung saja kita on kan 5,56 ini tanda-tandanya nggak ada freon karena keluhannya awalnya emang tidak dingin nih ada kebocoran pasti mungkinannya nah kompresor udara nih langsung saja kita pasang pentil seperti biasa peralatan last juga kita siapkan pasang pentilnya dulu bos langsung kita potong dulu nih kali aja masih ada freon ya hajatan untuk jembatan freon tidak ada berarti ada kebocoran ini kita pasang nih jangan leleh kita pasang nih kita pasang di sini kita pasang ini kita pasang di sini pentil sudah terpasang kita pasang isinya oke bos, coba kita tembak pakai prion kita lihat posisi bocornya dimana kita isi dulu oh itu sudah terdengar posisi bocornya oh di bawah sini bos terlihat setelah kita tembak prion disini ada kebocoran di pintu bawah berarti kondensor bocor ini oke, langsung kita ganti saja kondensornya pakai kondensor eksternal karena sudah pasti bocor ya oke bos, kondensor sudah kita belikan ini 10U langsung saja nanti kita pasang disini oke, kita coba lanjut kita pasang kita lepas dulu ini kondensor oke, ini sudah kita potong kita buang saja biar enak dipandang mata ya langsung kita potong yang sini oke, sudah terpasang disini seperti ini bos lanjut kita pengelasan disana oke, yang disini sudah di las lanjut ini pasang filter disini oke, ini kita las oke, sekarang kita alas ini pipa kapilernya filter sudah terpasang filter kapiler sudah terpasang oke, kita tunggu 5-10 menit oke, proses wakum sudah selesai ini kita tutup halus kita buka halus sudah 10 menit ini tadi langsung lanjut kita isi preon kita isi dulu preonnya sebelum dinyalakan oke, sudah keluar dari sini oke, segini dulu kita nyalakan sambil mantau ampere meter disini 0,64 pressure masih turun kita tunggu dulu biar running oke, sambil kita buka lagi ampere maksimal 0,7 ampere maksimal 0,7 oke, setelah 15 menit running disini ampere terpantau 0,65 pressure 0,2 kondisi disini filter hangat kondensor panas seharusnya di dalam sudah dingin dingin sekali langsung saja seperti biasa kita bikin es sebelum buat es saya menutup dulu filter apa? filter pentil pentil kita biasa kita tutup kondisi running karena saya yakin ini sudah oke jadi langsung kita tutup saja ini langsung saja kita tutup disini oke seperti itu saja lalu kita cek pakai air sabun oke aman tidak ada kebocoran pentil sudah tertutup sudah kita lakukan painting disini disini biar tidak berjamur disambungan-sambungan jadi semoga wet terpantau 0,63 maksimal 0,75 ini sudah bagus sekali ini tinggal kita masukkan es oke ini es kita masukkan bahannya disini kita tunggu saja setelah tadi siang kita bikin es kita lihat apakah jadi es jadi jadi was sangat dingin bagus sekali sudah jadi semuanya saya naruh air minum sampai jadi es juga terima kasih terima kasih selamat menikmati